Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setiap kesempatan di channel Yatissam Ovi. Saya lagi semoga langsung sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah, hirobilalamin, kaisam waras. Masya Allah, kaisam doakan yang lagi sakit, Allah sehatkan teman kaisam yang berjuang dan memajikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Yampuy. Mantap jiwa. Kalian pada libur kemana cuy hari ini? Awas cuy, hujan. Ngelekeb ya cuy ya. Apa namanya, ngap. Terus juga panas. Udah musim panas ini. Ayo, kita berenang. Enak ini berenang cuy ya. Hari ini ada teman kita yang di terminit ya. Miris banget sih ya cuy ya. Masa gara-gara bajunya itu bau kalau dicuci gitu kan. Udah kita gak boleh pakai mesin cuci. Terus kita juga cuci pakai tangan. Yang mungkin meresnya juga gak kering. Jadi digantung gak boleh cemur di luar. Ini kan aturan majikan ya. Yang menjadikan kita berpikir. Gimana caranya supaya baju kita ini gak bau. Udah nyalain cosap kayak aja gak boleh gitu kan. Ini miris sih. Hanya karena baju bau setelah dicuci. Apa namanya. Masa sampai dipecat ya. Inilah hongkong ya. Kita harus sadar gitu. Bahwa aturan majikan ya punya aturan majikan sendiri aja. Oke kita sebut aja mbak ini namanya mbak. Sebelumnya kaya sam itu prihatin ya mbak. Insya Allah ayo kita cari majikan baru. Hidup baru lagi. Semoga majikan kedepannya. Lebih sayang. Lebih menerima. Dan mungkin menyediakan fasilitas mesin cuci. Kaya sam juga ada sih mesin cuci. Cuma kaya sam itu pake tangan juga. Ya alhamdulillahnya si kaya sam itu. Bisa jemur di luar gitu. Terus juga nyalain cosap kayak juga. Jadi ya gak bau sih baju kaya sam. Oke jadi si pekerja migran ini cuci. Dia anak baru ya. Tau kan kaya sam ya. Anak baru ini kan gaji masih potongan agensi. Iya. Berjalan 6 bulan. Dia sudah selesai potongan agensinya. Mau menjelang ke 1 tahun ya. Si pekerja migran ini. Apa namanya. Dilarang ya. Majikannya itu memiliki aturan. Cece kamu jangan pake mesin cuci ya. Katanya. Hockwai. Berapa sih. Harga mesin cuci itu berapa sih. 4 ribu ya palingan. Jadi si cece ini. Diberikan. Satu baskom. Terus dia itu. Cuci sendiri. Pake tangan. Setiap hari kaya sam. Akhir-akhir ini. Alasannya itu. Karena bajunya itu. Bau. Padahal satu tahun yang lalu. Ya biasa-biasa aja gitu. Juga jemur dengan cara yang sama. Saya juga cuci yang sama. Tapi kenapa satu minggu ini dipermasalahkan. Hanya karena baju. Biasanya cuy ya. Kalau nenek-nenek itu kan. Kalau sedikit bau aja baju kita. Mereka itu pasti akan ngomongnya cam coy. Decau-cau. Kamu bau. Kamu bau apek. Intinya seperti itu ya. Sungguh sangat menyakitkan memang. Tapi memang ini perlu. Kita ini disiplin ya. Di rumah majikan. Jadi walaupun kita ini kungian cuy. Tapi tetap. Kita harus punya deodoran. Kita juga harus punya hand body. Kita juga punya. Apa namanya. Parfum. Ya. Setidaknya kita bisa menjaga diri. Dan merawat diri gitu. Wih kaya tisam. Saya mah parfumnya Dior. Wih kaya. Iya kan. Kerja aja saya pakai parfum. Wih bagus. Ya kan. Cuma ada kan. Saking karena kita ini. Banyak utang di luar. Jadi boro-boro mau beli hand body. Ya kan. Beli hand body. Mikir lagi. Nanti saya jajannya gak ada. Gaji saya udah bayar bank semua. Ya kan. Kayak gitu ya. Ya tapi tidak bisa menyalahkan. Tapi ini nih. Dari video ini kita belajar bersama. Untuk bisa menempatkan diri kita di rumah majikan. Itu gimana sih. Yang penting cuy. Majikan Hongkong itu kita bersih. Lihat kan. Kita itu gak bau. Udah cukup itu aja. Ya. Terus gimana caranya kaya tisam. Kan kita ngerasanya gak bau ya. Kita ngerasa gak bau. Tapi yang mencium aroma kita ini kan ngap ya. Nah termasuknya kasus pekerja mikiran yang tadi cuy. Jadi saya itu cuci kaya tisam. Cuma kan satu minggu ini kan memang cuacanya itu kan. Apa namanya. Badai hujan kuning ya. Terus juga mendung terus. Udah gak ada matahari kaya tisam. Sedangkan saya kerja setiap hari baju kan. Otomatis setiap hari itu ada tiga setel. Dua setel karena saya itu ganti. Baju. Akhirnya saya kucak, 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 kucak. Saya peres. Terus saya gantungin. Itu kan besok pagi kaya tisam. Itu kan masih basah ya. Maksudnya masih sap-sap teh ya. Dan ini kan nenek begitu buka dapur. Ini udah bau ngap gitu cuy. Nah jadi si pekerja mikiran ini setiap bangun tidur. Ini selalu diomelin. Akhirnya si nenek ini wadulah tuh ke anak perempuannya. Nah anak perempuannya ini tidak bisa menjadi penengah cuy. Ya biasa. Gak nikah. Prawan tua. Jadi ikut marahin juga. Wah. Stres saya. Kaya tisam saya karena baju. Gimana? Kamu kasih pewangi gak? Kan ada tuh 12 dolar ya pewangi kan. Kan itu bisa menjadi alternatif. Udah kaya tisam. Tapi menurut saya sih gak bau. Kok si nenek itu ngomongnya bau? Katanya. Perawan tuanya ngomong kayak gini. Mulai sekarang kamu cucinya di luar. Kaya tisam. Sekali saya cuci di mesin cuci di luar. Itu bayar 20. Terus mengeringkannya 40 dolar. Emang iya ya? Laundry di luar berapa cuy? Kaya tisam belum pernah pake. Ya kan? Kalau setiap satu minggu sekali saya harus mengeluarkan uang. Berapa tuh? 60 dolar. Ya habis gaji saya. Nah. Ini ya. Tergantung ya. Tergantung kalian itu menempatkan diri kamu. Gimana? Kalau misalkan satu minggu katanya 60 ya cuy ya. Berarti dua minggu 120. 240 untuk cuci baju aja. Nah. Ini kan berarti. Biaya yang tidak diduga ya. Berarti gaji kita juga udah kepotong lagi tuh. Untuk laundry kita di luar. Nah. Kalau kalian gimana? Kalian milih ganti majikan. Atau kalian mengeluarkan 240 untuk biaya cuci baju di luar. Ayo kan pilihan orang beda-beda ya. Ada yang jawab. Ya udahlah kaya saya. Gak apa-apa. Daripada saya debat terus sama nenek. Ya udahlah saya keluarin aja 240. Biar dia tahu rasa. Ya kan? Tapi ada juga yang ngomong. Ya udahlah. Jadikan aja itu alasan. Supaya kita bisa kirim ke imigrasi. Supaya kita bisa pindah majikan. Nah ini kan pilihan kalian. Kalau kita memutuskan kontrak. Udah pasti resikonya apa? Tunggu visa di Indonesia pastinya. Kita harus mengeluarkan. Apa namanya? Sabar menunggu satu bulan. Satu bulan setengah. Supaya visa itu turun. Nah ini pilihan. Menurut kalian gimana mbaknya? Ya kan? Sampai pada akhirnya cuy. Si mbaknya. Ini ujung-ujungnya. Di terminis. Karena dia ini merasa bahwa. Saya udah beli sabun sendiri. Keluarin uang untuk laundry. Ya kan? Jadi akhirnya dia ini komplain sama agency-agency. Negurlah majikan dan majikannya. Itu gak terima banget. Ini perkara baju yang bau. Digantung. Pas dijemur. Kalian dipecat gitu. Ini ya. Namanya kehidupan di Hongkong tuh ya memang. Seperti ini. Keras-keras kayak gini ya. Kita harus terima ya. Ya tidak usah patah semangat. Ya kan? Yang penting terima surat notisnya. Apa alasan majikan. Kita cari majikan baru. Ini kan udah lebih dari satu tahun ya mbaknya. Bisa cari majikan baru. Semoga di majikan berikutnya. Bisa cuci. Menggunakan mesin cuci ya. Jadi gak usah sedih ya mbak ya. Nah ini. Untuk perkara baju yang bau. Gimana sih punya solusi gak sih? Apa perlu kita beli rinso yang mencuci sepuluh tangan itu? Biar mencuci sendiri. Tinggal diinjak-injak-injak gitu kan. Aduh. Inilah fenomena dimana majikan kita yang pelit untuk menggunakan cosap kayaknya. Ya kita harus sadar gitu. Nah. Gimana caranya supaya kita ini bajunya gak bau. Oke. Kak Isen punya tips deh. Jadi kalian beli pewangi ya pastinya yang 12 dolar. Terus beli sabun. Sabun cuci. Ya kan. Kalian cuci, gosok, berserta mandi. Ya jadi jangan ditumpuk ya cuy ya. Kalau ditumpuk itu kan kita bau keringat ya. Jadi kalau 3 hari mencucinya ya itu udah bau banget baju kita. Jadi saat mandi kalian cuci. Jadi 1 setel atau 2 setel kalian cuci langsung. Terus kalian peres. Begitu peres kalian gebrak-gebrak gitu. Baru kalian jemur. Nah besok paginya. Atau kalau saat kalian subuhan gitu kan. Atau kalian itu bangun lebih awal. Kamu dulu yang masuk ke dapur gitu. Nah sedia parfum yang murah aja. Nah kalian semprotin tuh di baju. Sebelum mereka bangun tidur. Nah kalau misalkan mereka sudah bangun tidur. Ini kan otomatis yang menjadi konflik ini bisa kita atasi ya. Nah ini pentingnya kita bisa menempatkan bagaimana sih harus mengatur siasat. Supaya kita ini tidak dimarahin setiap hari. Yaitu berarti yang harus dilakukan banyak adalah modal parfum. Ya parfum ruangan kek. Parfum apa. Gitu aja. Ya iya. Nah ini dibutuhkan kita ini untuk. Oh iya bagaimana sih caranya gitu. Jadi kalau sehari kita dimarahin kayak gitu. Harusnya kita mencari solusi gitu. Bukan menunggu kita diusir supaya cuci di luar. Ya kan. Kalau sedari awal mbaknya bisa semprot itu parfum. Kan gak mungkin disuruh cuci di luar gitu. Ya kan. Iya. Nah itu malasan aja kak Isam. Ngomong aja pengen mecat. Ya ini kan kembali lagi ya. Kita mencari solusi. Bener gak? Iya. Kira-kira ada yang kisahnya sama gak sih? Terus awas ya coy. Kulkas itu juga kalian harus bersihin. Itu banyak tuh diviralin tuh sama majikan. Katanya cece itu apa namanya? Males. Cuci kulkas aja gak mau. Kalian harus mengatur jadwal. Seminggu sekali. Ayo mulai sekarang. Cuci kulkas walaupun masih bersih. Cuci aja gak apa-apa. Ya. Biar majikan kita seneng ya. Iya. Kita kerja 10 juta loh. Jadi wajar ya. Kita harus menjaga kebersihan di rumah majikan kita sendiri. Oke mungkin itu aja sharing kasih sama hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.